hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari UKP instan cappuccino with coklat granule ini model kopi cappuccino yang ada di pasar Indonesia saat ini yang modelnya banyak pakai coklat granule kecuali mungkin yang indokape yang tidak ada nah ini san penyajiannya seperti ini trinsuan kopimik minuman serbuk gula krimer rasa cappuccino versi Intrako Global pasuruan Indonesia sudah ada logo halal MUI nya lanjut ke bagian belakang ada tulisan coklat granulnya UKP instan cappuccino penyajiannya 150 ml air panas aduk hingga merata kita dapurkan coklat granule disini dibawahnya ada komposisinya ada gula krimer nabati merodok deksin kopi instan coklat granule garam susu bubuk kakabu pulis tetik cappuccino ya informasinya lagi sih lemak total lemak cino poten kapal terasat pangan gula dan garam ada logo Intrako barcode QR kode pemiri dan barcode nya simpan di tempat sejuk dan kering ya kesan dari UKP instan yang sebelumnya yang hazelnut itu biasa-biasa saja ya after testnya itu jadi ada sedikit pahit ya pas saya pas disajikan sudah dingin kalau masih panas masih bisa enak kalau ini sudah dingin rasanya sedikit agak pahit ya gitu ya residu itu nya residu after testnya dari residu rasa yang nempel ya rasa yang nempel di mulut itu agak beda ini ya berbeda dengan kopi seperti yang gude ataupun yang lainnya tapi ini lalu bagaimana dengan yang UKP instan cappuccino saya cukup penasaran ada yang bilang katanya kurang mantap ya sekarang saya akan seduh dulu kopinya Oke sudah saya seduh dari UKP instan cappuccino with coklat granulnya ini 3-in-1 kopi mix dan ini adalah hasil seduhan minumannya ya warna ininya ya warna kopinya ini sama seperti yang hazelnut untuk segi rasanya ini enggak jauh beda sebenarnya jadi rasa dasar dari kopinya itu enggak jauh beda jadi rasa rasa kopinya itu ya pas saya coba ya dengan yang perbandingannya ya dengan yang hazelnut yang jadi sama itu jadi cita rasa dasar kopinya sama jadi rasanya agak sedikit aneh ya untuk cita rasa kopinya untuk rasa manisnya lumayan pas ya meskipun memang agak kemanisan dan untuk segi krimnya juga lumayan sih dan untuk segi cita rasanya untuk coklat granulnya enak dan sekarang saya akan coba lagi untuk segi rasanya dari UKP instan cappuccino Oke coba lagi jadi saya perbandingkan dengan yang tadi ya saya coba sebelum pakai coklat granul kurang mantap ya dengan tambah coklat granul jadi agak lebih mantap meskipun memang kalau jika dibandingkan dengan produk lain seperti top cappuccino terus ada good day cappuccino ataupun indokape cappuccino memang lebih mantap brand-brand yang terkenal ya ini kalau dibiarkan dingin biasanya segi cita rasa kopinya jadi kurang mantap jadi kalau ingin coba dari UKP cappuccino ini lebih baik eh diminum saat panas-panas rasanya lebih mantap kalau dibandingkan dingin biasanya segi cita rasa kopinya agak sedikit aneh kalau menurut saya ya ya lumayan mantap dari UKP instan cappuccino meskipun tak semantap kopi cappuccino yang dari brand-brand terkenal ya oke sekian repi produk kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan sampai klik komentar aja untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video berita baru dari Tafakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye